Halo teman-teman, jadi hari ini aku kepingin sharing perlengkapan apa sih yang wajib dibawa sama ibu menyusui kalau bekerja ke kantor. Walaupun sekarang kan lagi eranya WFH ya, work from home, tapi mungkin ada teman-teman yang masih harus ke kantor atau masuk bergiliran ke kantor dan masih menyusui. Jadi ini perlengkapan ini aku rekomendasiin ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi. So let's go! Oke, yang pertama udah pasti adalah cooler bag. Nah, cooler bag ini adalah tas khusus menyusui. Dan cooler bag yang aku pakai adalah... Taraaa! Ini gebek riu. Ini udah aku beli dari sebulan sebelum melahirkan dan sampai sekarang aku masih pakai. Kenapa aku memilih gebek riu ini? Yang pertama adalah warnanya, warna biru, warna favorit aku. Terus yang kedua, si talinya ini bisa jadi selempang atau bisa jadi ransel sesuai selera teman-teman. Nah, terus yang aku suka juga adalah dia bisa naruh laptop kerja jadi nggak perlu bawa dua tas lagi. Habis itu, selain itu dia tuh dalamnya juga banyak banget kantongnya. Terus, lightingnya juga banyak. Ada satu, dua, tiga, empat. Jadi di sini adalah tempat untuk naruh asip perahnya atau asip. Terus di sini teman-teman bisa naruh hape, dompet. Terus di sini bisa naruh charger. Pokoknya menurut aku ini sangat aku rekomendasikan, gebek riu. Nah, yang selanjutnya adalah... Taraaa! Ini ice gel. Ini udah datang bersama dengan tasnya. Jadi aku ketika beli udah dapet dua ice gel. Ice gel ini ya jelas penting banget ya karena ketika kita udah pompa asip, itu kan asip perahnya butuh untuk selalu dingin kan biar dia nggak cepat basi. Jadi wajib banget untuk bawa ice gel ini. Apalagi kalau teman-teman di kantornya tuh nggak ada kulkas. Tapi kalau di kantornya ada kulkas, itu bisa banget ditaruh di kulkas panjang jam kerja. Nanti pas pulang jangan lupa untuk dibawa. Nah, apalagi kalau teman-teman jarak dari kantor ke rumah, itu kayak lumayan jauh atau macet, itu wajib banget bawa ice gel ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah, Taraaa! Ini celemek menyusui. Tapi yang jelas kalau di kantor bukan nyusuin anak ya. Tapi celemek ini untuk nge-cover kalau teman-teman lagi pompa asip. Karena kan mungkin teman-teman lebih nyaman kalau tertutup. Cuman aku tuh bener-bener bawa celemek menyusui ini kemanapun sih. Ke kantor atau jalan-jalan pokoknya harus bawa. Jadi celemek menyusui ini jangan sampai ketigaan. Selanjutnya, aku ada, ini udah pasti lah ya, harus dibawa. Pompa asip ini aku udah beli dari awal banget, merknya Medela. Dan ini tuh manual, jadi pakai tangan aja gini, bukan elektrik. Nah, kenapa aku lebih milih manual? Menurut aku lebih praktis aja sih daripada elektrik, karena kita bener-bener gak ketergantungan baterai lah atau colokan lah segala macem gitu. Jadi bener-bener kayak langsung aja gitu. Dan di tas juga lebih praktis menurut aku. Jadi aku tuh kalau pompa elektrik itu ya cukup di rumah aja. Kalau di kantor aku pakainya si manual ini. Ini oke banget sih Medela ini. Aku rekomendasiin juga. Selanjutnya. Nah, selanjutnya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu udah pasti adalah breast milk storage bag alias kantong plastik untuk nampung asipranya. Tapi aku gak ada di rumah karena semua kantong plastikku itu ada di kantor. Nanti aku kasih lihat aja gambarnya aku pakai apa. Nah, menurut aku, aku sih lebih suka pakai kantong plastik dibanding yang botol-botol kecil gitu loh. Karena menurut aku kalau kemasan plastik tuh kayak lebih apa ya, lebih praktis aja sih untuk dibawa ke kantor. Jadi habis merah asik itu, itu ditaruh ke dalam sini barengan sama ice gelnya gitu. Ini kelihatannya kan kayak kecil banget ya. Padahal ini muat loh, ice gel sama kantong asingnya. Oke, segitu aja. Lima perlengkapan wajib yang menurut aku perlu dibawa oleh ibu menyusui yang berangkat kerja ke kantor. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi, dan semangat buat teman-teman yang masih menyusui tapi juga harus berangkat kerja. Aku tahu gimana susahnya, ribetnya, suka dukanya, tapi kita harus tetap semangat dan kita pasti bisa melalui ini bersama-sama. Semoga video ini membantu. Bye-bye.